Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Kyla S.Bower, soalnya bila kali ini aku bakalan main game Roblox lagi, yeay dan kali ini aku bakalan main di map Adobe, nah disini di Adobe aku pengen kasih tau dulu ke kalian nih kastil aku udah lumayan jadi, nah ini aku udah bikin yang lantai duanya, ini udah setengah jadi sih tapi ruangan-ruangannya belum aku dekor, nanti aku bakalan lanjutin aja, terus disini kayak buat taro tanaman gitu, pokoknya kayak buat hiasan aja, terus itu aku pengen taroin kayak lampu-lampu love-love gitu loh sama kayak yang disini gitu kan ya, nah jadi di Adobe ini aku bakalan review rumah orang dan orangnya itu random ya jadi bisa orangnya siapa aja gitu kan, nah sama aku pengen review update-an dari Adobe, yaitu kupu-kupu nah jadi aku bakalan beli gitu kupu-kupunya, dan semoga aja aku bisa dapet legendary ya, dan aku pengen ngomong juga aku tuh tadi tuh udah sempet record, cuman recordannya tuh kayak, cuman ada suara lain gitu dari aplikasinya terus udah sih gitu aja, jadi aku bakalan review dulu update-annya, aku pengen ke kota gitu kan ya nah jadi update-annya tuh ada di deket kota disini aku selat banget sih review-nya, tinggal sisa berapa hari lagi ya itu soalnya itu tuh kayak di waktu gitu loh jadi kalau eventnya udah selesai berarti yaudah gitu, gak ada lagi dan tadi tuh aku udah sempet beli dua, nah yang tadi aku bilang aku udah record itu nah tadi aku dapet yang warna kuning sama yang warna merah itu lucu sih, oke jadi aku tadi udah kumpulin lagi uangnya terus yaudah deh kita beli lagi aja gitu kan ya nah jadi disini nih, jadi 4 hari lagi nih jadi kita harus, apa tuh, ngumpulin uang yang banyak buat beli kupu-kupunya soalnya kupu-kupunya harganya mahal banget sih nah kita langsung aja masuk nih oke jadi kita udah di dalam toko kupu-kupunya dan disini aku suka banget soalnya kayak rumah kaca gitu terus disini kayak ada kolam-kolamnya gitu gak tau sih buat apa fungsinya kayak bukan kolam sih, kayak sungai gitu tapi dangkal nah jadi disini tuh ada dua, yaitu ada golden leaf atau daun emas terus disini ada leafnya aja, berarti cuma daunnya aja gitu kan ya kalau golden leafnya itu bayarnya pake robak dan harga robaknya itu 199 robak ya dan kalau yang leafnya aja itu harganya 899 bucks atau ya uang gitu, pake uang bukan pake robak nah, oh iya aku lupa ngambil uang ya ya ampun, yaudah deh aku ambil uangnya dulu ya oke jadi tadi aku udah ambil uangnya dan disini aku bakalan beli yang leafnya aja karena aku gak punya robak ya buat beli yang golden leaf semoga aja aku dapet kupu-kupu yang warna ungu ini nih nah yang itu, soalnya itu lucu banget sih oke, kita bakalan beli oke, mana ini daunnya nih nah, oke uang aku tinggal sisa 120 dong ya ampun oke, jadi kita bakalan langsung aja kasih makan kupu-kupunya semoga kita dapet yang bagus oke, satu, dua, tiga, pencet oke, kita dapet apa oke, ini kenapa ya nah, ini daunnya mana oke, ini daunnya deh nah, itu tuh daunnya oke ya, aku dapet yang warna merah sih tapi lucu juga sih karena aku pengen dapet yang warna ungu aku pengen ngoleksi semuanya sama yang warna biru itu juga bagus sih aku udah pernah dapet yang warna merah dan Cila juga udah dapet yang warna merah dia cuma punya satu kupu-kupu gitu kan ya dan sekarang aku punya tiga kupu-kupu dua yang merah, satunya yang kuning yang bedanya cuma kuning doang ya oke, tapi gak apa-apa aku pengen nambahin dia dulu nama ini siapa ya oke-nya aku bakalan namain dia strawberry aja strawberry ini kan tulisannya oke nah, oke ini kenapa ya oke nah, oke namanya udah strawberry gitu kan ya atau ini strawberry sih nah, jadi sekarang aku bakalan review rumahnya rumah orang dan semoga aja rumah orangnya tuh gak dikunci soalnya biar aku bisa review gitu kan ya nah oke, jadi kita udah keluar dari toko kupu-kupunya dan kataku itu toko kupu-kupunya bagus sih kayak estetik gitu terus toko padwarenya atau toko aksesoris padnya itu dipindah jadi kesini gitu kan ya tapi nanti kalau udah 4 hari lagi ini bakalan dipindah jadi kesitu lagi gitu kan ya oke, ini orang-orang pada nge-track disitu disini aku bakalan pake mobil aja nah, wah oke kita pake mobil yang warna merah sama kayak warna kupu-kupunya gitu kan ya atau sama kayak warna strawberry gitu kan ya oke, jadi disini kita udah di neighborhood atau udah di perumahan gitu kita bukan di kota dan itu nyungsep ya aduh wah tadi aku sempet nge-stack juga gitu kan ya ini kayak mobil balap gitu nah, jadi disini aku bakalan review dari yang ini dulu deh ini bagus deh kayaknya ini rumahnya kayaknya baru terus pakenya robak soalnya ada tulisan VIP dan dikunci ya aduh ya berarti aku gak bisa review doang ya oke, kita ke rumah yang lain aja deh wah itu tuh ada apa The Dragon atau ada naga gitu kan ya oke, ini si strawberry mau makan kita kasih makan aja mumpung aku punya makanan gitu kan disini nah, kita kasih watermelon yang warnanya merah gitu kan ya tapi gak merah pekat gitu ya kayak warna badannya gitu kan nah, disini ada rumah naga aku pengen kesitu soalnya aku punya pet naga juga tapi itu neon sih nih jadi gak mirip tuh wah, ya orangnya live dong baru aja mau di review udah live aja ini namanya chili dia dia neon oke, kita bakalan keluarin lagi si strawberry kita bakalan review yang ini aja deh yang warnanya pink kayak warna badannya si apa, strawberry dan dikunci lagi ya, good bagus oke, disini aja deh oke, sekarang gak dikunci nih kita bisa review gitu kan ya, dikunci dong ih, kenapa sih pada dikunci semua ya ampun ya, dikunci udah deh, kita ke rumah sebelahnya aja semoga gak dikunci ya aduh, ini gimana ya review-nya oke, semoga rumah yang ini gak dikunci oke, gak dikunci nah, oke kita masuk ke rumahnya dan itu tuh pake rumah pohon dan warnanya hitam gitu kan ya aku belum punya rumah pohon sih karena ya, aku gak mau dekor-dekor dulu karena aku males gitu kan dan wow ada patung red panda ya wah disini ada pasir-pasir gitu ya ketutupan batu gitu terus ada pohon kelapa ya yang biasanya di pantai-pantai gitu apa deh saya bayar 100 dolar untuk skybase skybase tuh kayak kayak yang punya aku gitu loh yang buat apa bikin istana ya with me for sale ini masalahnya dimana gitu skybase-nya oke kita cari coba di pinggir-pinggir mungkin ada itu deh kayaknya tuh tuh tadi liat gitu kayak ada bangunan disitu kita bakalan review dulu nanti aku donasi oke disini ada TV ini tuh kalo gak salah tuh baru sudah makanan gratis dong kita ambil aja gitu kan ini ceritanya dapur gitu ya simple sih tapi aku suka sih nah oke, kita makan ya makasih pizzanya oke, ini ada kulkas ada buat masak disini oke, ini biasa kayak buat tempat apa tuh, kamar mandi ya terus ini ada lampu sama tempat duduk buat kita duduk nah disini gitu kan ya buat nyantai kayaknya sih wow ini bagus sih kayak temanya apa ya kayaknya luar angkasa atau gak tau deh ini kayaknya aku belum pernah liat deh apa kasur ini kayaknya baru deh udah lama tapi aku baru liat sekarang gak tau sih oke, ini ceritanya kayak aquarium terus ini buat pet terus ini apa nih oh ini tempat buat pet sama bayi ya disini juga ada tempat makan sama minum oke buat aku ini bagus sih tapi tadi ada skybase-nya ya ini apa nih sit apa oh bisa duduk ya ampun oke oh itu skybase-nya ya oh ini kita bisa duduk disini wah ada ada money tree ada uang apa yang ada uang pohon-uang ya ampun uang-pohon oke ini ceritanya tangga dan wah kayaknya dia pengen bikin kastil juga deh tapi ini tangganya kenapa kayak gini gitu kan tapi bagus sih kayak ceritanya batu gitu terus apa nih rip my red snow owl and fire sculler apa nih gak tau deh ini kayaknya apa ya pet-pet di Adobe yang udah out of game atau yang udah keluar dari Adobe jadi gak ditampilin lagi gitu kan dan disini ada piano ya ini kita bisa main piano terus ada lampu-lampunya aku gak tau itu fungsinya buat apa terus ini juga apa gitu kan ya ini kayak ada tempat buat dinding gitu yaudah kita bakalan balik aja ya makasih ya oke kita bakalan donasi kayaknya aku bakalan donasinya 20 aja soalnya uang akunya habis jadi ya dimaklumi gitu kan oke makasih dadah kita bakalan keluar dari rumah ini terus kita bakalan review review yang lain gitu kan oke nah wah itu apa tuh rumah yang bulet tuh warnanya warnanya ijatoska kah kayaknya iya oke ini ini kayaknya rumah baru juga aku bakalan review juga nih semoga isi dalamnya bagus gitu kan ya karena aku pengen nginep di rumah yang bagus gitu kan ya wow wah oh my god bagus banget emang isi dalamnya kayak gini atau enggak nih wah ini bagus sih kayak ada jalan-jalannya gitu ini ada lampu-lampu dan wow ini kayaknya dari apa dari rumahnya langsung deh bukan orang yang bikin tuh soalnya ada materialnya gitu loh wah keren sih dekorasinya aku juga suka banget kayak modern-modern gitu ini ceritanya dapur gak ada makan gratis apa ya oke ini apa nih oh make neon find mushroom do homework research tower hidden tree aku gak tau ini lantainya apa kayaknya ini tempat buat pet gitu kan disini ada ruang tamu terus ini kita langsung aja ke lantai 2 eh oh ini kayaknya yang belakang deh oke kita bakalan ke lantai 2 gitu kan nah wow kayaknya ini apa ruang tamu lagi cuman ini sofanya cuman satu gitu kan ya nah disini ada tempat kayak buat tidur sama belajar gitu loh kayak disatuin gitu ini kreatif banget sih bisa buat bisa buat orang dewasa sama buat bayi gitu karena disini ceritanya kayaknya buat tangga deh kayaknya sih iya terus disini ada tempat buat main terus ini apa nih oh tempat buat tidur wah kreatif banget sih wow ada tempat buat DJ-DJ-an gitu kan wah kayaknya sih rumahnya tuh isi ya gitu aja sih terus ada sungainya ini bisa berenang gak ya nih oh bisa apa nih oh mandi tempat mandi ya ampun ini gimana keluarnya nah oke bagus sih rumahnya dekorasinya bagus eh itu apaan tuh kita bakalan coba kesana deh pake apa ya pake ini udah deket sih sebenernya ya gak usah pake ini juga wah kayaknya ini buat tempat camping terus ini apa nih oh apa ya ini apaan woy kayak goa gitu gak sih wow wow bagus banget sih wah kayaknya ini aku bakalan rating berapa ya emm kayaknya sih 9 per 10 sih oh iya tadi rumah yang sebelumnya aku belum rating ya udah temen sih kayaknya belum deh yaudah deh rumah yang sebelumnya itu aku bakalan kasih rating 8,5 yang ini 9,5 9 per 10 oke kita langsung aja ke rumah yang selanjutnya kita bakalan ke rumah yang itu ini yang gede ini kayaknya nih pengen bikin hotel sih bisa deh kayaknya aku udah sempet beli gak sih dulu tapi dijual lagi soalnya aku pengen beli eh gitu kan ya nah jadi kita bakalan masuk ke rumahnya semoga isi dalamnya bagus gitu kan ya supaya aku bisa nginep oh book hotel room here 1 orang 50 dolar wah check the room first ok ini apa nih tempat buat pet lagi kah apa nih oh kita bayar oke nanti ya kita bayarnya terakhiran swimming pool oke kita bisa benang ya wah kayaknya belum di dekor sih kayaknya belum di dekor yang bagian bawahnya ya kita bakalan ke atasnya itu rumahnya tingkat gitu oke ini apa nih room not locked oke ini gak di kunci dan wow masih masih itu ya masih kosong ya kayaknya belum di dekorasi gitu kan kayaknya kita bakalan ke ruangan yang selanjutnya aja eh eh salah 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 kemana sih oh ya kesitu oke kita tutup lagi pintunya kenapa nih use my fam ini kayaknya belum di dekor deh tuh cuma diganti wallpapernya aja deh kayaknya yaudah deh kita langsung rating aja kalian takut durasinya kepanjang jangan gitu kan ya oke karena ini belum semuanya di dekor jadi aku bakalan kasih kayaknya sih 7 persepuluh aja ya karena gak banyak dekorasi juga dan kita bakalan bayar nah kita bakalan bayar 20 gak bisa 50 karena nanti duit aku langsung habis gitu kan ya oke kita bakalan keluar kita bakalan ke rumah yang selanjutnya gitu kan ya oke jadi sini ada rumah VIP lagi nih semoga gak di kunci ya beri kunci oh my god kita bakalan masuk ya aku pengen liat sih si dalam rumah ini ini gimana kayaknya ini rumahnya pake robak wow oh my god sepertinya si dalamnya gini dong wah ini bisa liat penandangan gitu ya dari laut gitu ini ada kolam renang oh my god ini kayaknya aku pengen di rumahnya tapi kayaknya pake robak sih ada liftnya ya ampun oh my god ini apa nih oh kita ke lantai satu dulu deh oh ini yang tadi ampun oke ini apa ini kayaknya dapur terus ini ini kayaknya ruang tamu deh kayaknya ini juga belum di dekor sih kayaknya soalnya ini gak banyak dekorasi gitu wow simple sih semuanya simple oke kita bakalan naik lift oh my god aku suka banget soalnya ada liftnya gitu loh semuanya jadi kayak mewah banget kita bakalan ke lantai dua oh my god ada sinema dong wah oh ini yang luarnya gitu ya oh oke kita kayaknya bakalan ke lantai tiga aja mesti kita ke sinema jadi kita bisa nonton kita ke lantai tiga wah ini berarti tiga tingkat ya kayaknya oke nah wow oh my god ini kayak air gitu ya kayak kolam gitu oh my god ini ada kampung ada bolanya gitu cuma gak bisa digerakin wah kita tuh bisa liat bawah dong wow keren sih rumahnya aku suka banget aku pengen beli deh nanti aku bakalan cek deh kalau bisa dibeli pakai uang di Adobe ini sih aku mau sih tapi kayaknya pakai robak deh tapi gak tau juga karena aku belum ngecek gitu kan oke kita ke sinema oke yuk wah ini kayaknya juga belum di dekor tapi ini bagus sih namanya mewah banget ya ada tempat nonton bioskopis juga dan ini layarnya putih aja oke aku bakalan rating kayaknya aku suka sih sama rumahnya tapi kayaknya ini juga belum di dekor jadi aku bakalan kasih rating 7 per 10 juga oke disini ada tempat buat bayar kah? gak ada ya? jadi kalau gak ada kita langsung aja ke rumah yang lainnya ini satu rumah lagi habis itu kita udah oke jadi kita bakalan ke rumah yang mana ya? ke rumah ini aja deh yang mirip kayak rumah aku kita bakalan langsung aja masuk nah ini gak di kunci nih eh ini rumah aku oke tadi aku malah masuk ke rumah aku jadi aku bakalan keluarnya aku udah mau keluar nah ya ampun ternyata ini merobat gratis dong ternyata rumahnya ini ampun mana ya yang rumahnya mirip sama aku? kayaknya gak ada jadi aku bakalan itu sih ada tapi jauh yaudah deh ini aja yang rumahnya warna biru pastel gitu aku suka banget biru pastel warna pastel-pastel gitu kayak bagus banget oke wow serba warna ungu ya oh my god ada orang ya jangan di kunci ya oke aku pengen review wah serba warna ungu kayaknya ini suka warna muda wah serba ungu ya bagus sih tapi gak banyak dekorasi juga wah oke kayaknya cuman segitu aja sih oh ya sama dapur ya selain aku pernah beli rumah ini jadi aku tau dalemnya gimana wow ih lucu banget ada pandanya ini oh ya di kunci itu tadi kayaknya pandanya tuh langsungan gitu ya lucu banget ya ampun yaudah deh tadi aku belum rating ya ratingnya 7,5 oke kita bakalan apa coasing aja disini oke deh guys mungkin segitu aja untuk video kali ini semoga kalian suka kalau kalian suka aku bakalan lanjutin part 2 nya ya dan mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video kali ini kemudian Terima kasih.